hai oke selamat pagi kawan-kawan semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kriwil RS Oke seperti biasa saya akan membagikan tutorial cara pasang alarm motor bergambar ya dan mudah dipahami ada tulisannya dan jelas bagi pengguna insyaallah mudah untuk belajar ya Oke disini saya akan membagikan masih di keluarga Honda 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 mudah lama ya Oke untuk kemarin saya di Megapro karburator sekarang saya akan bagikan untuk Megapro yang FI atau injeksi ya Nah ini kita buka dulu Oke kita lanjut Hai Oke seperti biasa saya akan selalu mengingatkan kepada kawan-kawan semua sebelum memasangkan alarm silahkan baiknya kalian simak dulu untuk perkabulannya ya silahkan kalian simak dan amati masing-masing warna dan tujuannya kabel ini sendiri ya jadi masing-masing tujuannya kalian pahami agar tidak salah dalam pemasangannya Oke disini saya akan tunjukkan untuk kabel yang sering berbeda atau ada dua warna disini yaitu P plus ada orang dan ada coklat jadi kalian tidak perlu bingung jika menemui kabel warna coklat atau tidak sesuai dengan tutorial ini ya jadi itu sama aja fungsinya ke output kontak jadi ini sama-sama ya P plus gue jika kalian sudah paham Mari kita lanjutkan tutorialnya Hai tut jenis motornya seperti ini ya ini adalah motor Megapro full injection ya Hai nah ini Oke Hai nah untuk penempatannya ini relay tambahan lalu ini modulnya dan ini sirinnya ya silahkan kalian ikuti yang sudah saya berikan karena ini tidak mentok pada saat dipasang bodi ya tapi jika kalian mau eh punya inspirasi sendiri untuk memasang dimana tempatnya itu ya monggo silahkan sah-sah saja nggak masalah jadi saya sudah menyediakan bagi yang mau mengikuti saja jadi menurut kalian ini tidak berikan kalian nyari tempat sendiri nggak apa-apa Oke kita lanjut Hai bisa juga disini ya ini di area belakangnya nah Hai relay tambahan modul dan sirinnya Hai silahkan kalian pilih mana yang menurut kalian lebih gampang ya untuk dikerjakannya Oke disini adalah kabel B plus nah ini namanya ini lebih dekat Hai di dalam solong-solongan solasinya silahkan kalian buka lalu sambungkan kabel coklat atau kabel orang dari alaram dimasukkan ke sini ya Nah ini adalah B plus-nya silahkan disini diselipkan di soket atau bisa juga mau disolder biar lebih kuat dan jangan lupa disolasi kembali dan dipungkus kembali ya agar aman Oke B plus selesai Hai Oke sebelum lanjut ke tutorial bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar membantu channel ini terus berkembang dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Oke kita lanjut ya Hai oke di sini ada lampu sen kanan dan sen kiri silahkan kabel kuning dua dari alaram dimasukkan ke sini satu dan ke sini satu silahkan dimasukkan di soket sini ya dilepas B nya lalu di jepitkan di sini usahakan sampai bunyi klik dan kencang ya Oke kita lanjut di sini ada kabel suite netral dan kabel pulser Oke kita ke pulser dulu pulser disini warna biru strip kuning ya silahkan kabel abu-abu dari alaram dimasukkan ke sini silahkan disolder disini bisa di di pin soket juga bisa mana saja yang menurut kalian lebih gampang untuk dikerjakannya untuk suite netral silahkan di skip dulu karena ada skema rilainya ya jadi kita lanjut ke selanjutnya Hai Oke ini adalah starter positifnya Mega Pro Faya jadi warnanya adalah kuning strip merah ini ini adalah kabel positif starter atau starter positif Hai ini juga ada skema rilain jadi kita skip dulu Mari kita menuju ke skema rilainya untuk skema rilainya seperti ini ini adalah rilain 30 Amper 12 po silahkan gunakan rilai yang empat kaki saja jangannya lima kaki karena ini enggak kepake ya karena yang empat kaki itu lebih murah daripada yang lima kaki Oke silahkan simak biru dari alarm dimasukkan ke 86 lalu di jumper ke 87 seperti ini ya Nah biru alarm di jumper ke 87 lalu ke 86 lalu untuk 85 silahkan dimasukkan ke suite netral yang ini nah ini ya silahkan dimasukkan di selong-selong soket ini 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 adalah fungsinya untuk anti loncat ya jadi ini harus disambungkan jangan sesekali ini disambungkan ke masa bodi ya nanti fatal oke oke untuk outputnya 30 yaitu menuju ke starter positif yang ini ya Nah silahkan dimasukkan ke sini bisa di pin soket di sini dan bisa juga di solari sini dan jangan lupa di isolasi kembali Hai Oke pemasangan rilai selesai kita akan tunjukkan untuk rilai yang kecil ya ini rilai yang 30 ampere ini yang rilai kecilnya ya Nah oke ini adalah rilai 12 volt 10 ampere lebih kecil lebih murah namun kekurangannya tidak memiliki nomor pada kakinya tapi kalian nggak perlu bingung karena sudah saya buatkan diagram atau tanda parah-parahnya ya Oke silahkan kalian simak biru alarm dimasukkan ke 86 lalu dimasukkan ke 30 di jumper seperti ini ya Nah silahkan masuk ke 86 lalu di jumper ke 30 seperti ini lalu 85 dimasukkan ke suite netral yang ini ya Nah ini nih sudah saya jelaskan ini fungsinya sangat vital jadi jangan sesekali ini enggak dipasang atau dipasangkan ke rangka bodi bahaya ya motor bisa loncat Hai lalu untuk output di 87 nya yaitu masuk ke stater positif masuknya ke sini ya Nah ini nih silahkan disoler di sini atau disoler di pin soket juga bisa menurut kalian lebih gampang aja untuk dikerjakan dan jangan lupa disolasi kembali Oke untuk kabel yang belum dipasang yaitu kabel warna merah kabel warna hitam dan kabel warna pink silahkan kabel warna merah disambung ke positif aki langsung dan gunakan sekun agar kencang ya pada saat pemasangan dipasang di pot akhirnya lalu untuk kabel warna hitam silahkan disambung ke negatif aki atau ke ground ya rangka bodi mana saja yang menurut kalian lebih gampang untuk terdijangkau nya ya lebih dekat lebih enak dijangkau dan lebih nyaman pemasangannya lalu untuk kabel pink silahkan dibuang saja karena itu tidak terpakai oke oke mungkin untuk cara pemasangan di mega pro fuel injeksi ini cukup sekian aja ya kurang lebihnya mohon maaf mudah-mudahan video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati